Keluarga Indonesia bahagia Saya berada di Melbourne, Australia dan dari kota ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia Selamat berjumpa dalam program inspirasi serial perjodohan Nah, tema kita kali ini adalah pacaran dengan antar denominasi Pak, saya katolik, punya pacar Pantekosta Pak, saya protestan, saya punya pacar katolik atau protestan Gimana Pak, boleh apa tidak? Bicara boleh, pasti boleh Karena katolik, protestan, Pantekosta itu termasuk kategori seiman sama-sama percaya bahwa Yesus Tuhan Tapi apakah sepadan? Nah, ini lain ceritanya Tapi saya tidak melarang Tapi menganjurkan Kalau Anda punya pacar saat ini beda gereja, beda denominasi Maka mulai sekarang belajarlah untuk moderat Tidak radikal Dengan cara begini Selama berpacaran Pacaran itu kan persiapan menikah Idealnya 2-4 tahun Nah, anggap saja yang 2 tahun Maka selama 2 tahun ini Anda saling mengunjungi Ya, minggu pagi ke gereja siah Minggu sorenya, gereja pacarnya Lalu, atau kalau enggak ya hari minggu ini Ada seminar di gereja pacar Kesana, lain kali ada seminar di gerejamu Ajak dia Supaya saling mengunjungi Paling tidak memahami Bahwa ada perbedaan Paling tidak lagi nanti Ketika sudah betul-betul Pintak persetujuan orang tua Sudah mulai tunangan Sudah mulai mau nikah Sebelum menikah Sudah sepakat Nanti setelah menikah Di gereja mana Kenapa? Karena memang seiman Tapi dalam satu iman saja Perbedaannya banyak sekali Kalau dari pacaran tidak dipersiapkan Nanti setelah menikah Menikah itu bukan cuma cinta Kamu cantik Kamu ganteng Ya, kita cocok Nanti ketika menikah Ada tagian Ada pekerjaan Ada beban Relasi sudah enggak baik Lalu enggak dapat penerimaan Satu dengan yang lain Maka mulai mencari penerimaan Di luar rumah Nah, penerimaan ini Misalnya yang dicari di gereja Maka banyak orang setelah menikah Malah jadi aktif banget di gereja Untuk mencari penerimaan Dan gerejanya beda Ini berbahaya Kenapa? Yang satu ngajari perpuluhan Yang satu bilang Perpuluhan tidak harus Bertengkar Bertengkar soal perpuluhan Yang satu nih jujur Ada gereja yang berbahasa roh Yang satu berkata itu sesat Suami istri saling menyesatkan Nah, ini adalah suatu permasalahan Yang akan ada di depan mata Ketika dua orang beda gereja itu menikah Tapi saya percaya Ini bisa disiasati ketika Mumpung masih pacaran Kenapa? Pacaran itu cintanya luar biasa Dan kalau ada cinta Moderatnya luar biasa Ketika ada cinta Kemauan berubah luar biasa Mumpung ada cinta Maka saling mengunjungi Saling belajar Pelajaran pengajaran gereja pacarnya Supaya dengan demikian Anda pacaran beda gereja Maka jauh-jauh di muka Bicarakan dengan orang tua Nanti diberkatinya di gereja mana Ya Karena ada kasus ketika persiapan Pernikahan sudah dekat Wah, orang tua dan calon metua Berantem di gereja mana Atau malah akhirnya harus ditunda Karena ternyata gereja itu Punya persyaratan banyak sekali Ada juga yang simpel ya Dua kali pertemuan Konseling selesai Tapi ada yang harus menjalani Persiapan pelajaran Peranikah Delapan kali pertemuan Dan delapan kali pertemuan Itu pertemunya Cuma dua minggu sekali Jadi butuh waktu empat bulan Wah, padahal nikahnya Mau tiga bulan kemudian Atau kelasnya baru akan ada Bulan Juni nanti Mesti tahun depan menikahnya Nah, karena itu Untuk menghindari Hal-hal seperti ini Karena ini bisa menimbulkan konflik Dan jangan gara-gara konflik Seperti ini putus Padahal itu bukan esensi banget Dalam arti Di berkat itu harus Tapi kan bisa di gereja yang lain Tapi karena hal seperti itu Lalu orang tua-mertua bertengkar Lalu menjadi Gak enak hubungannya Maka lebih baik Dibicarakan Jauh-jauh di muka Dapatkan informasi Bangunlah relasi dengan pasanganmu Relasi dengan orang tuamu Dapatkan restu mereka Bahkan restu juga Dari bapak rohani Dan menjalani pernikahan Yang diberkati Inilah inspirasi Yang saya sampaikan Dari Melbourne, Australia Untuk keluarga Indonesia bahagia Salam dasyat Luar biasa Warga Indonesia Bahagia Bapak rohani yang diberkati Bapak rohani yang diberkati